Partai Golkar meyakini putusan sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak akan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimum Capres-Cawapres. Dengan begitu, apapun putusan MKMK nantinya, pencalonan Gibran Raka Bumingraka sebagai Cawapres Prabowo Subianto tidak akan terganggu. Namun begitu, Ketua DPP Partai Golkar, Aca Hasan, tentunya menyerahkan keputusan etik Hakim MK tersebut sepenuhnya kepada MKMK. Aca yakin apa yang diputuskan MKMK akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, pertama bahwa keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada anggota Dewan Etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan saya yakin sebagai mantan serta Hakim Konstitusi mereka akan mengetahui seharusnya keputusan apa yang paling tepat di dalam memutuskan Majelis Kehormatan tersebut. Namun kami meyakini bahwa keputusan MKMK ini tidak akan mengubah terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Melalui putusan itu, langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, maju dalam kontestasi Pilpres 2024 menjadi terbuka. Pasalnya, Gibran yang tahun ini masih berusia 36 tahun sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, Gibran juga memenuhi syarat MK, lantaran memiliki pengalaman jadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Alhasil, putusan MK ini pun membuat sejumlah elemen masyarakat melaporkan Anwar Usman dan empat hakim konstitusi ke MKMK. Mereka menilai putusan MK tentang syarat pencalonan presiden itu syarat akan unsur nepotisme, lantaran ketua MK memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran. Hal ini pun tak sesuai dengan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebut bahwa hakim wajib mundur bila memiliki kepentingan dalam sebuah perkara. Merespons polemik ini, akhirnya MKMK dibentuk dan langsung menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam penyusunan putusan batas usia capres-cawapres. Ketua MKMK Jimli Asyidik memastikan putusan MKMK bakal dibacakan pada 7 Oktober 2023 setelah sidang pleno MK. Terima kasih telah menonton!